Intro Katie Butterfly atau yang akrab dipanggil DJ Katie Sepertinya tidak butuh waktu lama mengisi kekosongan hatinya Pasca bercerai dari pengusaha Andri Tanwijaya DJ cantik asal Thailand ini dikabarkan tengah merajut asmara Dengan seorang aktor tampan bernama Aiman Riki Berawal dari kerjasama membuat konten Siapa sangka jalinan kedekatan keduanya kian lengket Lantaran keduanya mengaku sama-sama nyaman satu sama lain Dan seperti inilah pengakuan Aiman tentang sosok DJ Katie Sosoknya itu asik banget Asik Jangan GR kamu Bukan aku juga gak ngerti sih bahasa tanya Kalau bahasa lah itu aku ngerti Ya sosoknya ya Katie ya yang sama Kelak aja sih ketemu Katie gitu Sampai akhirnya kita nyaman untuk ya collab gitu Ya sih untuk aku juga sama cukup manajer dan bener-bener ketemu dia dan cocok-cocok Bahkan aku juga kurang bahasa kan tapi dia orang baik banget baik banget Ya lah ya begitu dan kita ada rasa begitu Kalau pasti kalau gak baik gak nyaman aku juga gak bisa paksa aku orang begitu semua juga tau kok Gak sedekat karena kita emang lahir di bulan yang sama Terus tanggal lahir kita mirip ya Itu doang 27 29 Terus ya karena emang kemistrinya sih Kalau aku sih gak ada yang harus diomongin status sebenarnya gimana ya Aku jalanin aja sama Katie sekarang nyaman Jalanin terus bisa bekerjasaman yang baik ya kalau bisa diaj Kalau aku nyaman, senang, happy, aku jalan aja Benih-benih cinta antara DJ Katie dan Aiman kian jelas terlihat ketika keduanya begitu kompak menghadiri sebuah acara Aiman tampak terlihat begitu tenang mencurahkan perhatiannya kepada DJ Butterfly Dengan cara menemani hingga mengambilkan makanan untuk DJ cantik itu Tidak hanya itu, keduanya pun memilih makan satu piring bersama dan tak malu untuk saling menyuapi Nih, aku udah siapin buat kamu Apa? Aku mau sayo ya guys Nih, ini dia nih Ini kesukaan kamu sayur-sayuran, tapi ini udah mateng Gak apa-apa Ini nama indonesianya Capcai Capcai Capcai, nama luarnya ada gak? Nama Thailand ya? Patpak Patpat? Oke, patpat banyak Nanti semua think I dilakut lagi Yaudah-udah, nanti aku mau ambil kue lagi Yaudah Udah Siap Ini kalau gaya Katie makan itu, pasti Udah bikin lapar banget Sampai jumpa kue guys Gak kenyut, gak cantik Ambil doang Sies dong Good Sies Kayaknya kalau Katie makan itu gak pernah dikunyah, langsung plak Udah lupa Cebek harus cantik kan Nah ini dia nih Itu ah Yang serunya dari Katie itu Gak jahim orangnya Jadi apapun itu yaudah Itu dia tuh Sama kali terus asik, terus seru, nyaman Satu Nyaman itu karena Aku gak tau ya Tapi yang aku gak bisa cerita karena bahasa aku masih kurang Tapi buat aku, aku sama siapapun Kalau aku gak enak dan kayak paksa acting Ini bukan aku, aku juga gak bisa lama begitu loh Tapi dia orang baik dan sabar banget Kalau kamu gak? Gak Iya mungkin, tapi aku gak suka lah Jangan bete ya Jangan Jangan Tikit-tikit bete juga ya Betul karena Apa adanya Katie yang membuatku tuh ya Asik gitu Jadi seru untuk Ayo lagi-lagi-lagi Maksudnya untuk jadi kenal lebih dalam sekarang tuh ya karena Jadi apa adanya Bahkan dia kalau misalnya ngobrol pun Gak ada yang disaring Menurutku tuh kayak Udah ketika dia suka ya ngomongin suka Ketika gak suka ya ngomongin gak suka Jadi ya Itu sih apa adanya Katie Menurutku Wah ini jarang gitu Ditemuin Cocok Cocok Sudah maafasanya deh Cocok Apa? Apa kau tahu? Ya bisa dibilang lah ya Gitu aja Di balik paras cantik DJ Katie yang begitu mempesona Ia pun dikenal sebagai salah satu DJ yang gemar menyantap makanan mentah Seperti pare, terong hingga pete Namun siapa sangka Aiman justru tertular hobi makan tersebut Merasa cocok dan nyaman Akankah Aiman dan DJ Katie Membawa kedekatan mereka ini Ke jenjang yang lebih serius Pare Iya Sayur Iya Semua Terus petai Wah dulu Iya Apa? Apa? Kamu ratu pete Oh dulu itu aku nama Pangkiu nama Bukan dud ya Nama Meat pete Miss pete Suka makan Kebetulan aku juga suka sayuran ya Cuma aku tuh gak pernah dari dulu Untuk makan sayuran mentah Jadi pertama kali sama Katie Diajakin makan sayur Makan pare mentah Pertama sih pahit Tapi lama-kelamaan kita sering Bareng tuh jadi kayak Ya udah manis aja Hidup lo mie pahit Makanan gak pahit Pare manis Hidup lo mie pahit Iya Hidup Doain aja deh untuk kebaikan Dan kelancaran Kesuksesan kita Dan buat temen-temen ini di rumah juga Oke Dan selalu Jaga kesehatan Jaga jarak Dan selalu cuci tangan Pakai sabun Sampai jumpa Sampai jumpa